Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada. Siang ini dengan saya Ajeng, saya ini sekarang lagi berada di Food Court Cyber Mall Lantai 3. Terus kita pengen tahu nih gimana para pedagang di Food Court ini dalam menghadapi COVID-19. Ikuti saya ya buat lebih lengkapnya, silahkan. Pemirsa saya sudah bersama salah satu pedagang makanan di Food Court Lantai 3 Cyber Mall Malang ya, kita kenalan dulu. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Esa. Dengan Ibu Esa ya ini pemirsa. Ibu Esa sudah lama atau berapa tahun nih sudah berdagang di sini? Sekitar 5 tahun. Kalau boleh tahu makanannya apa aja Bu ya? Yang kita sediakan di sini adalah nasi campur, lalapan, capce, bakmi. Kalau di sini tutupnya kira-kira sampai jam berapa Bu? Kalau tutupnya di sini bukanya mulai jam 9 sampai jam 9. Ini kan kita dalam kondisi COVID ya teman-teman. Jadi kita pengen tahu nih, apa namanya, keluh kesah Ibu selama COVID atau ada memunculkan yang lebih baik lagi, dagangannya lebih meningkat atau seperti apa ini? Kalau selama COVID ini kita untuk pendapatan turun sekali ya, karena untuk pengunjung belum tidak ada dan kita harus tetap harus jaga kebersihan juga. Cuma untuk pendapatan kita untuk COVID sepi untuk pengunjungnya. Untuk menghadapi COVID ini ada kiat-kiat khusus nggak ya Bu ya? Kiat-kiat khususnya kita jualan juga melalui online ya. Jadi kalau kita mengandalkan cuma di sini aja nggak bisa. Berarti ini ada kiat-kiat khusus dari Ibu Esa, ini di online kan ya Bu ya, jadi tetap berjalan ini. Kemudian ada perbandingan khusus nggak antara sebelum COVID sama sekarang lagi COVID, pasti pendapatannya ini berbeda nih pasti teman-teman. Kita cari tahu ya. Ya pastinya beda jauh sekali ya Mbak ya. Jadi waktu tidak ada COVID itu pendapatan bisa menanjak naik, terus pengunjung pun banyak yang datang, namun setelah COVID tidak ada pengunjung sama sekali. Tapi bagusnya ini Ibu masih buka ya, masih terus nih sampai hari ini. Kalau ini kan kita udah menghadapi new normal ya teman-teman ya, mungkin ada peningkatan Bu? Mulai peningkatan sedikit-sedikit, jadi mulai kayak pelanggan-pelanggan, mulai naik lagi, terus berkunjung lagi ke cyber mall lagi. Terus harapannya ini teman-teman, kita pengen tahu juga nih, kalau dari Ibu harapannya buat cyber mall atau ke depannya gimana Bu? Ya mudah-mudahan rame lagi seperti semula, jadi untuk pengunjung bisa kembali lagi ke sini untuk meramekan cyber mall. Oke Ibu Esa, terima kasih. Demikian teman-teman cyber mall Malang Raya TV Pagamalang, wawancara singkat saya dengan salah satu penjual makanan di cyber mall food court lantai 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.